Yang saya hormati Bapak Narasumber kita, Bapak Kasapol KP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dokter Andus Teribu di Prajitno MSI, adik-adik semuanya, rekan-rekan pengamat yang ada di kelompok 60 ya, angkatan 60, ada di Klatsar siang hari ini. Alhamdulillah masih kita diberikan kesehatan, masih kita bisa bertemu ya, bermau jahat dalam, walaupun dalam zoom ya, lewat HP atau lewat komputer. Tentunya tidak mengurangi rasa saling kasih, mengasihi untuk kita, saling sayang untuk menimba ilmu pada siang hari ini. Terus saya laporkan Pak Kasap bahwa peserta ini berasal dari KSB dan KLU, di mana peserta dari KSKLU berjumlah 20 orang dan KSB kalau tidak salah 14 orang katanya tadi, 22 kalau tidak salah. Maaf, saya kebetulan belum update. Baik, adik-adik semuanya bahwa pembelajaran hari ini adalah pembinaan sikap dan perilaku. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Kasat kita, Bapak Dr. Andus Tribudi Praetno, pangkat golongan beliau adalah pembina utama muda 4C. Beliau pernah menjabat di BPSDM, sebagai kepala BPSDM, sekitar tahun 2019-2020 kalau tidak salah kemarin. ya, persis beliau mutasi ke Kasat Pol PP sebagai Kasat Pol PP beliau di sana. Selanjutnya, Pak adik-adik semuanya, bahwa pembinaan sikap perilaku ini akan berlangsung selama 2JP atau 2 jam pelajaran dari jam 15.30 sampai jam 17.00 nanti. Tentunya, sikap dan perilaku ini tidak jauh-jauh juga dari kode etik. Dari kode etik, karena kode etik merupakan pedoman berpikir kita, bersikap dan bertindak laku sehari-hari yang menutup tanggung jawab kita sebagaimana profesi kita. Tidak jauh hal itu dari kode etik, namanya sikap dan perilaku ini. Tentunya, sikap dan perilaku ini akan disampaikan nanti. Kebetulan beliau adalah orang betul-betul mengumpuni dalam hal tingkah, sikap dan perilaku ini. Mohon adik-adik semua memperhatikan, ya, menyimak betul-betul apa yang disampaikan beliau nantinya. Nah, kepada Bapak Kasapul PP, Bapak Tri Budi Prayetno, saya mohon berkenan untuk mengisi waktunya. Saya atas nama pengamat dan teman-teman lainnya mengucapkan terima kasih. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Mas Budi dan teman-teman pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo budaya, teman-teman. Untuk pengamat, sebagaimana biasanya, silakan para pengamat untuk laporan tugas, untuk mencermati setiap peserta kita. Tadi saya dilaporkan ada 40-an, 41-an ya. Silakan nanti dicermati. Jadi saya, adik-adik CPNS, saya biasanya mengembangkan pola pembelajaran dengan cara daring seperti ini dengan mengembangkan atau lebih pada kita pola diskusi. Jadi saya betul-betul akan mengajak teman-teman, adik-adik untuk melakukan diskusi atas materi tentang pemimpinan sikap dan perilaku apalurus-penggaraan. Pertama, kita akan dibagi dalam tiga sesi. Tiga sesi. Sesi pertama ini dua JP. Sesi kedua, nanti ada jadwalnya itu satu JP. Dan sesi ketiga, dua JP. Saya mohon nanti semuanya aktif untuk sharing kita, karena ini sifatnya diskusi. Dan mohon para pengamat untuk mengatur, lalu lintas diskusi kita dalam sepanjang masa dua JP ini ya. Kita memulai agak terlambat. Tadi saya hitung delapan menit kita terlambat, karena memang azan yang memang teman-teman harus mengawalkan sholat ya. Seperti yang kita dianjurkan. Jadi nanti mudah-mudahan para pengamat jeli melihat siapa yang punya inisiatif, siapa yang punya keinginan yang kuat untuk acung tangan, raise hand, atau memberikan komentar. Beda tentunya nilainya antara yang punya inisiatif, acung tangan, ingin untuk memberikan komentar, atau yang kemudian ditunjuk. Begitu ya Mas Budi ya, teman-teman. Jadi betul-betul dipegang absensinya. Dan mudah-mudahan dari 40 peserta ini, betul-betul semuanya aktif. Bisa semuanya mendapat nilai. Karena apa? Diklat ini diklat yang memang harus diikuti dan harus lulus. Untuk bisa adik-adik melangkah pada langkah selanjutnya dari CPNS menuju ke PNS. Jadi harus lulus. Kalau tidak lulus, tidak pengusarat, maka ada prosesi berikutnya yang harus dilalui. Entah mengulang seluruhnya atau mengulang hanya beberapa ya. Tentu ini semuanya harus dimanfaatkan dengan pola daring. Jauh lebih nyaman dalam pengertian Anda tidak bertetap muka, tetapi semuanya punya lebih kurangnya. Oke ya. Pemimpinan sikap dan berlekuah perusahaan negara. Di sesi pertama ini kita akan mengulas hal-hal yang sifatnya pendahuluan ya. Pendahuluan terkait dengan pola pikir. Sebentar dulu. Oke. Pendahuluan. Nanti ada pola pikir. Dan kemudian kita diskusi. Saya ingin tahu. Saya ingin tahu. Ada. Silakan siapa yang menjadi yang pertama untuk memberikan. Komentar. Apa yang memotivasi atau mendasari adik-adik mau menjadi pegawai negeri sivil? Atau menjadi ASN? Silakan. Saya ingin tahu. Ya. Silakan. Tentunya langsung ke ASN. Inisiatif dapat penilaian khusus ya, Mas Budi. Izin menjawab. Ya. Kalau sudah izin menjawab, diberi kesempatan. Silakan sebut namanya. Terus kemudian profesinya. Bertugas di mana. Ya. Oke. Silakan. Siapa yang pertama? Saya. Oke. Silakan. Nama saya Tami Mertagin, peserta JPNS Angkatan 60 Kabupaten Lombok Utara. Profesi sebagai guru pendidikan resmani olahraga dan kesehatan di SMP 4. Alumni mana Tami? Alumni IK Mataram. Kapan lulusnya? Tahun 2008. 2008. Kemana Tami 13 tahun setelah lulus? Mengabdi. Mengabdi di mana? Guru pengabdian di SDN 28 Cakra. Oke. Berapa kali ikut tes CPNS? Saya sudah hampir 9 kali sama di LBMP yang umum, pernah di umum. Tapi yang langsung memakai sistem CAT baru 2 kali, tahun 2018 sama yang 2019. 9 kali tes baru sekarang dapat. Oke, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Nah, jadi motivasi saya untuk menjadi seorang AIN atau aparatur sifil negara atau abdi negara yaitu yang pertama semata-mata ingin memberikan apa yang saya punya untuk terutama di bidang pendidikan yaitu di pendidikan. Kebetulan saya juga aktif di organisasi cabang olahraga Karate, Pak Kasut. Jadi motivasi saya itu ya benar-benar untuk membina bagaimana generasi emas bangsa ini bisa menjadi lebih baik. Apalagi di zaman yang sekarang ini. Ya. Terba modern. Itu yang utama. Yang kedua yaitu karena saya termotivasi oleh seorang guru juga kan. Karena guru ini katanya peslawan tanpa tanda jasa. Jadi ingin memberikan apa yang dia punya untuk negara. Bukan mengatakan apa yang akan diberikan oleh negara. Tapi mulailah kita, apa yang bisa kita berikan untuk negara dan daerah kita. Super sekali, Pak Kasut. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, Pak Kasut. Mungkin itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Level Q Anda berapa di Karate, Pak Kasut? Saya sudah, Alhamdulillah, dan tiga. Sudah menyandang. Dan tiga. Dan sekarang bisa jadi wasit nasional lisensi WB, Pak. Oke. Kelihirannya apa, Karate-nya? Mungkin kanat ya. Kebetulan Ketua Umum Tiang, Pak Kapurda. Oke. Ya, terima kasih. Silakan volunteer berikutnya yang mau berargumen, memberikan sumbang seh pemikiran, apa yang memotivasi melatar berga Anda, mau bergabung dalam jajaran aparatur sebuah negara. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan, Pak, saya Febrile Siani. Saat ini menghabiskan diri DSD 6 Akar-Akar di Kecangatan Bayan, menjadi guru olahraga. Oke. Kalau terkait motivasi, karena sebelumnya sebenarnya saya pernah menjadi guru juga di daerah Sete, di Kalimantan Barat. Kemudian pernah juga menjadi konsultan sekolah literasi Indonesia. Dan di saat itulah saya terinspirasi bagaimana sih menjadi seorang pegawai DG, tapi kelas-kelas juga. Kelas-kelasnya itu karena saya melihat pengawas, kepala sekolah yang saya dampingi, bahwa mereka walaupun terikat dengan negara, tapi mereka bisa berbagi, bisa bertempur ikusi banyak terhadap pendidikan. Kenapa saya terinspirasi menjadi ASM juga? Karena saya melihat mereka-mereka walaupun dengan ASM ya, tapi mereka juga bisa bersikta dengan lebih luah dan lebih bergeraknya itu lebih banyak gitu. Dan bisa merangkul banyak. Nah, makanya saya terinspirasinya di video. Kalau untuk ikut PNS, Alhamdulillah baru coba sekali. Oke. Alumni mana? Saya alumni Universitas Negeri Yogyakarta, spesialisasi taekwondo. Spesialisasinya apa? Taekwondo. Taekwondo. Tingkat apa taekwondonya? Baru dan satu sih, Pak. Karena kan melalang buana sering tersama kemari. Jadi sampai dan satu. Prestasi apa yang tertinggi yang pernah diraih oleh Mbak sebagai atlet taekwondo? Kalau sebagai atlet, karena kan kalau di ETP kan jarang ya, Pak? Kalau banyak. Kalau di Jogja kan banyak pertandingannya, setiap 3 bulan kali kan ada event-event terus gitu. Nah, kalau saya waktu mahasiswa itu pernah juara 2 kelas feeder, putri, kalau sekarang sih under 57 kg kelas feeder. Oke. Ya hati-hati kita dekat sama Mbak ya. Bila saya bisa, pukulannya bisa selesai kita lewat ya. Oke. Terima kasih Mbak ya. Silakan, ada yang raise hand itu? Silakan. Oke. Mohon izin ya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya, Ngakan Madi Agus Prudiantara. Biasa dipanggil Didi, Pak. Saya bertugas di SDN 3 Ganggelang, Kabupaten Lombok Utara. Ganggelang itu masuk kecamatan mana? Gangga, Pak. Gangga. Oke, silakan, Ngakan. Iya, Pak. Jadi, yang memotivasi saya untuk menjadi guru, yang pertama, Pak, saya ingin, saya dasarnya suka berbagi, Pak. Saya suka berbagi kepada orang lain, kemudian saya juga sesuai dengan tujuan negara ya, Pak, ingin mencerdaskan bangsa ya, Pak. Jadi, saya ingin berbagi dan sesuai dengan tujuan itu, saya ingin membangun Indonesia ini dengan cara saya, Pak, kayak gitu. Saya di bidang pendidikan, sesuai dengan harapan keluarga juga, gitu, supaya saya menjadi guru, itu yang saya ingin turuti dan ingin capai, seperti itu, Pak. Iya, Pak. Kemudian saya juga aktif di organisasi, Pak, sehingga itu yang... Apa? Organisasi apa, Ngakan? Saya di Pramuka dan PPMI, Pak. Sudah ikut kegiatan apa Pramuka yang paling disukai, itu, Pak? Yang event tertinggi, yang kurang ikutin? Event tertinggi, Jambore Nasional dan Raimuna Nasional, Pak. Oke, tahun berapa, Pak? Jambore Nasionalnya tahun 2006, Raimuna Nasionalnya 2008, Pak. Oke, sekarang masih aktif di Pramuka? Masih aktif, Pak, di Pramuka. Iya, Pak. Ngakan, Ngakan, apa yang Anda pahami, kelebihan menjadi seorang ASN itu apa? Kelebihan menjadi seorang ASN, bisa berkontribusi langsung secara nyata, gitu, di dalam pemerintahan, di dalam masyarakat. Bisa menjadi contoh, bisa menjadi acuan bagi orang lain, sehingga sudut pandang orang lain terhadap ASN itu bisa menjadi lebih baik seperti itu, Pak. Kekurangan ASN itu apa, Ngakan? Kekurangan ASN, bagi saya mungkin pendapatan, ya, Pak, ya. Pendapatan yang berbeda dengan suara, seperti itu, Pak. Kurang lebih itu saja, Pak. Sudah mulai, ya. Kekurangan. Oke. Ya, saya ingin sharing berikutnya. Ya, cukup makan, ya, cukup, ya. Ya, itu siapa yang... Ya, saya ingin, Pak. Silahkan yang lalu. Ya, Pak. Perkenalkan. Ya, ya, ini dari tadi sudah angkat tangan yang lalu. Yang mana, Pak? Ya. Saya tanya, Pak. Ada tiga, Pak. Yang mana? Oke. Kita coba perempuan, ya. Yang perempuan, silahkan. Tadi yang perempuan sudah angkat. Ya, silahkan. Yang sedang pegang mic-nya. Oke. Silahkan. Mohon izin menjawab. Ya, loh, loh. Silahkan, loh. Perkenalkan, nama saya Nilo Serino Pianti. Saya guru di SDN Empat Jenggala. Motivasi saya awalnya keinginan saya sejak SMA. Saya ingin menjadi guru akhirnya. Saya pertama saya daftar. Saya gagal untuk masuk ke Universitas Negeri. Udah seperti itu. Tahun depannya saya coba lagi. Saya keterima di salah satu Universitas Negeri. Di mana? Di UNRAM, Pak. Oke, terus? Ya, sudah itu ikut pegawai negeri sipil sebanyak dua kali. Yang kemarin tahun 2018, kegagalan saya yang pertama untuk mengikuti tes ini. Motivasi saya ya selanjutnya. Saya ingin hidup menjadi orang yang bermanfaat, Pak. Biar ada manfaat saya di kehidupan ini sebagai Nilo Serino Pianti. Ya, sederhana tapi begitu mengesankan. Ingin bermanfaat gitu ya, Pak. Menurut lo, lo merasa bersyukur enggak saat ini menjadi ASN? Bersyukur, Pak. Bersyukur. Karena salah satu keinginan saya itu sudah terpenuhi di bumi. Ya. Lo, apakah lo merasa yakin dengan menjadi ASN, lo bisa hidup layak di kemudian hari? Bisa, Pak. Bisa? Iya. Tadi Nga Akan bilang gajinya enggak seberapa, lo. Karena saya punya usaha sampingan, Pak. Apa usaha sampingannya, lo? Saya jualan, Pak. Lo hati-hati ya jualan. Nanti main jobnya lo bukan sebagai guru nanti. Akhirnya menjadi orang penjual atau pengusaha. Akhirnya gurunya sebagai set job. Gimana? Bisa mengomentarin? Iya, saya usaha bersama suami, Pak, ya. Jadi suami yang hendel juga. Oke. Bagus, bagus, ya. Silahkan ada yang lain? Iya, Pak. Ijian, Pak. Saya, Pak. Laki-laki sekarang, laki. Silahkan yang acung tangan sampai tangannya kopiahnya. Iya, Pak. Silahkan Putu. Putu Adi. Iya, Pak. Perkenalkan nama saya Putu Adi Saputra. Halumnya dari Universitas Mataram. Iya, fakultas apa? Fakultas Ilmu Pendidikan PGSD, Pak. Kalau bisa di kameranya, jangan dikopiahnya aja supaya wajahnya semua kelihatan. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, diatur posisinya, ya. Iya, maaf. Ya, Pak, disini saya motivasi saya sebagai ASN yang dimana saya sudah berlama honor, Pak. Sudah 10 tahun saya honor, maka saya pengenlah untuk bisa mempunyai tarap gaji yang lebih dari honor. Makanya saya bersita-sita menjadi pegawai negeri, Pak. Honornya dimana? Di Mataram. Sebagai apa? Sebagai guru kelas juga. Oke, ya. Merasakan bisa menjadi seorang guru? Ya, karena kan saya juga kuliah di PGSD. Di sana juga saya banyak menimba ilmu. Nah, setelah saya sudah, saya ingin menerapkanlah ilmu saya itu ke jenjang pendidikan. Yang dimana saya sudah lama honor dan juga pernah ikut tes sebanyak, 6 kali, Pak. 6 kali ya? Ini yang ke-7 berarti? Nggak, ini yang ke-6, Pak. Yang berhasil, Pak. Oke. Yang ke-5-nya gagal. Nah, disini tujuan saya ingin jadi pegawai negeri supaya dari segi gaji lebih baiklah dari honor, Pak. Jelas. Dan yang kedua juga bisa membangun bangsa, bisa memberikanlah semangat, juang saya sebagai guru yang tak lama honor ini bisa lebih baik lagi lah ke depannya. Dan saya juga disini, Pak. Orangkuasa juga sudah meninggal dan ada yang juga sakit. Makanya saya sebagai kurang punggung keluarga, makanya saya disanalah letak tujuan saya menjadi pegawai negeri untuk memperbaiki taraf hidup dan juga bisa mendapatkan diri otos ke depannya, Pak. Ya. Saya simpati dan turut berduka, ya. Ya. Oke. Saya ingin tahu, mohon maaf. Saya merasa usianya paling tua di antara Anda peserta. Saya 32, Pak. 32. Ada yang lebih dari 32? Ada. Saya 35, Pak. Ada, Pak. Saya 34. Saya 35. Coba yang 35, siapa namanya? Acong Tangang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Saya Risna Wati dari Kebupaten Sembawa Barat, Pak. Oke, Risna. Usianya berapa, Risna? Usianya 35, lahir 5 Desember 1985. Oke. Hampir 3. Tahun ini 36, ya? 36 tahun ini, Pak. Berapa kali ikut tes, Risna? Saya ikut tes awalnya tahun 2004. Saat itu, Pak, ya. Sebelum ditentukan kualifikasi pendidikan itu harus terjana. Saya tamat SMA, sudah langsung ikut tes. Ya. Gagal. Kemudian masuk kategori 2 di tahun 2014 juga gagal. Ya. Ikut tes CAT, dari awal ada CAT, sudah berapa kali CAT lupa, saya, Pak. Sudah berapa kali? Terakhirnya di ujung penghujung usia, Alhamdulillah dapat rejeki. Ya. Oke. Tadi siapa namanya? Risna. 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 Risna watik. Wajib, wajib, wajib untuk bersyukur. Anda sudah di ujung tanduk. Alhamdulillah. Anda sudah di ujung tanduk di usia yang paling tua untuk kemudian bisa. Karena batas usia untuk masuk menjadi pegawai negeri sipil dari formasi umum adalah usia 35 tahun. 35 tahun. Ya. Ini namanya berkah sabar. Anda ikut. Alhamdulillah. Anda tetap punya komitmen untuk menjadi seorang aparatur sipil atau seorang PNS. Dan Anda diberikan ruang oleh Sang Halik Allah. Alhamdulillah. Allah SWT. Persis di usia 35 tahun. Insya Allah ini mungkin rejeki untuk anaknya Risna. Alhamdulillah. Mungkin juga untuk suami. Sudah punya suami dan anak ya? Sudah. Anak sudah kelas 2 SMA. Oke. Nah itu. Bayangkan. Anak masih sudah SMA. Risna baru diterima menjadi seorang SMA. Bersyukur. Alhamdulillah. Luar biasa bersyukurnya. Tidak ada batasnya Pak. Alhamdulillah ya. Kita hanya punya 2 saja. Wajiban sabar dan bersyukur ya. Sabar sudah dilakukan dan sekarang syukur juga sudah datang. Baik. Makasih teman-teman. Atas apa yang kemudian sudah disampaikan. Ini saya coba. File tidak muncul-muncul juga ya. Rian ada di... Tidak bergeser ya. Tadi banyak yang sudah bersyukur. Saya ingin mengganggu Anda. Inilah kalimat pertama yang saya dengar ketika saya menjadi seorang pegawai negeri sipil. Di Medio 1988, saya tamat SMA 87, kemudian tahun 88, saya mendapat SK sebagai CPNS. Ini kalimat yang saya terima dari seorang pejabat kepergaihan waktu itu. Ketika kamu bergabung menjadi pegawai negeri, sesungguhnya kamu telah menggadekan setengah dari kebebasan pribadimu kepada negara. Ya tentu saya sebagai sosok muda, baru umur 20 tahun hilang. Begirik juga. Tapi bagi saya waktu itu no choice, tidak ada pilihan. Choose your choice and learn your choice. Pilih pilihanmu dan cintai pilihanmu. Saya dengan tanda petik keterpaksaan waktu itu mengambil langkah, saya akan lanjut, apapun yang terjadi. Alhamdulillah melalui satu tahun setelah menjadi CPNS, pada Medio 89, saya menderma SK sebagai PNS. Dan kalimat yang keluar juga dari seorang pejabat kepergaihan pada waktu itu adalah kaki-kaki kecil dan mungil yang tak kenal lelah terus melangkah mengingkir sejarah. Adik-adik, teman-teman, para CPNS, Anda akan melalui sebuah perjalanan panjang. Yang mana perjalanan panjang itu tentunya diawalilah langkah pertama. Langkah pertama ini Anda sedang melakukan satu. Akan ada perjalanan panjang Anda sebagai seorang pegawai negeri, sebagai seorang ASM, jauh waktu ke depan. Bagi seorang resina yang usianya 35 tahun, kalau dia seorang guru misalnya, maka berlaku BUP, batas usia pensiun sampai 60 tahun, maka dia punya waktu untuk melangkah sebagai seorang apapun secara negara itu selama 25 tahun. Bagi seapa fulan mungkin yang baru-baru berusia 24 tahun katakan, maka kalau dia seorang guru di 60 tahun, maka dia punya waktu untuk 36 tahun menjadi mengabdi untuk Republik ini. Anda sudah melakukan pilihan, sebelum terlambat, masih punya pilihan. Apakah Anda kemudian akhirnya tidak mau kebebasan pribadi Anda itu tergadikan karena bergabung dalam props yang namanya apapun secara negara, maka masih ada peluang untuk kemudian Anda balik kanan. Kemudian langkah, lanjutkan langkah di pilihan yang ada saat ini. Karena apa? Sesungguhnya penyesalan itu selalu datang di belakang hari. Kalau dia datang di awal itu namanya undangan. Jadi saya akan mengajak adik-adik Anda semua untuk berpikir apakah Anda langkah tegak menuju jalan untuk melanjutkan pengabdian ini dan itu artinya Anda akan menggadehkan setengah dari kebebasan pribadi Anda ataukah kemudian Anda balik kanan, kemudian mengambil pilihan untuk resign sebelum waktunya. Jadi itu teman-teman silahkan masih punya waktu untuk berpikir atau belum punya jalan datang di belakang hari. Kaki-kaki kecil yang tak kenal lelah terus melangkah mengukir sejarah. Anda akan melakukan perjalanan panjang. Kalau kemudian atasnya Anda bisa melakukan langkah-langkah dan bagus, maka Anda akan mengukir sejarah setidak-tidaknya untuk diri Anda sendiri, untuk keluarga Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai. Ada yang bisa merespon apa yang saya sampaikan ini? Karena ini adalah pengalaman 33 tahun lalu. Saya seperti Anda-Anda saat ini. Kalau Anda lihat, katanya Mas Budi, pengamat, masa Pak Asad umurnya sekalian, ya seperti itu ada. Tua itu pasti menjadi muda itu pilihan. Begitu ya Mas Budi ya? Ya, silakan. Ada yang mau respon, ada yang mau menyatakan penyesalannya telah menjadi bagian dari ASN, silakan. Jangan khawatir kita diskusi. Gajinya kecil ASN. Tadi Nakan sudah bilang, gajinya kecil. Bagaimana mau hidup? Sesungguhnya prinsipnya Mas Budi sebagai ASN puluhan tahun, sedikit dia cukup banyak dihabis. Itulah dia pendapatan atau penghasilan di ASN. Onggo, silakan ada yang komentar. Ya, silakan. Cepat. Menurut saya, Pak, di sini di... Kenalin dulu namanya. Oh ya, saya Nakan Wadi Agus Periantara yang... Oh, Nakan tadi. Iya, Pak. Silakan. Jadi, saya mengomentari yang pertama di sini, ketika kamu bergabung menjadi pegawai negeri, sesungguhnya kamu telah menggadaikan setengah dari kebebasan pribadimu kepada negara. Ya, di sini, Pak, saya setuju, Pak. Yang pertama, karena kita akan menjadi role model, gitu. Kita menjadi contoh kepada masyarakat. Bagaimana sih seorang abdi negara yang sebenarnya kayak begitu. Tidak boleh melakukan segala sikap dan tikah laku yang asal-asalan. Karena kita akan menjadi contoh untuk orang lain. Kemudian, kaki-kaki kecil dan mungil yang tak kenal lelah terus melangkah mengukir sejarah. Saya rasa di sini memang, ini puitis sekali, Pak, ya. Jadi, memang karena kita, seperti yang Bapak katakan tadi, kita baru mulai menjadi seorang ASN. Kita, apapun yang akan terjadi ke depan, itu sesuai dengan apa yang kita akan ukir, apa sesuai dengan apa langkah kita akan kemana kita berjalan, itu yang akan indah atau akan buruk pada waktunya, itu sesuai dari diri kita masing-masing. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, super sekali. Setelah ya, adik-adik, teman-teman. Itulah kita nanti. Saya sudah melalui dalam proses yang cukup panjang, 33 tahun. Alhamdulillah bisa selamat sampai saat ini. Alhamdulillah dari ijazah SMA, saya kemudian menapaki jenjam karir, sampai kemudian akhirnya bisa pada posisi saat ini. Ini sebuah sejarah yang tentunya bisa berulang kepada adik-adik. Dengan tadi, ya, diskusi kita, sabar dan syukur. Baik, bisa kita sharing siapa yang mau memomentari tentang apa sih tantangan yang Anda hadapi sebagai ASN milenial, ya, ke depannya itu seperti apa? Tantangan masa kini seperti apa? Silahkan Anda mau lihat dari tantangan yang sifatnya kedaerahan di mana Anda bertugas, mau secara nasional atau tantangan global yang menjadi, yang Anda hadapi ya, tantangan sebagai ASN milenial. Silahkan. Para pengamat dicatat yang beri komentar-komentar. Saya ingin menjawab. Ya, silahkan, Bebri. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Tri. I ingin menjawab. Tantangan terbesar adalah perubahan dunia yang cepat. Jadi perubahan global yang cepat, apalagi sekarang kita dituntut memahami ekonik. Kemudian, kalau yang bisa, dituntut juga tuh memberikan atau memfasilitasi guru yang lain agar bisa juga. Nah, saat ini, selain kelas-kelas Zoom, kita juga kan isinya esinerja itu harus ya online. Jadi kalau tidak bisa online, ya akan susah. Apalagi di daerah, di tempat sekolah saya mengajar, kan susah banget tuh untuk jaringan dan sebagainya. Nah, gimana? Cara kita untuk, walaupun susah jaringan, walaupun di tempat, sekolah saya kan di tengah hutan tuh, walaupun di dalam hutan, tapi kita memberikan perwakuan yang sama nih kepada anak-anak. Itu adalah tantangan yang besar bagi saya pribadi gitu. Nah, itu yang menjadi PR dan yang ingin saya lakukan kepada anak-anak agar pemerataan pendidikannya itu terlaksana gitu. Makanya... Luar biasa. Itu perwakuan itu ya harus, apa ya, harus dilakukan sesetap apapun gitu. Itu sih Pak, kalau menurut saya. Luar biasa. Silahkan, ada yang mau saya mau berbagi? Silahkan, oke. Iya, silahkan. Iya, Anda yang angkat tangan, Bersan. Oke, lanjut. Iya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mujadin... Muaddin. Ya, Mujadin ya? Muaddin. 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 Kalau Anda berada di ruangan sendiri, seperti saya, boleh dilepas masker. Tapi kalau ada orang di sekitar Anda, wajib pakai masker. Ya, silahkan. Saya, terima kasih. Saya ulang saya lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muaddin. Bisa dipanggil Adin. Saya adalah seorang guru di SDN. Saya berasal dari Kepatian Semua Warahmat. Saya mengajar di SDN Nabuhan Malar. Nah, menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi, kaitannya dengan tantangan dan berbagai halangan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang, menurut saya tantangan yang terbesar adalah modernisasi dan globalisasi yang terjadi saat ini. Saya tidak melihat dari segi pengertiannya, dari segi pengertiannya, tapi saya melihat dari segi dampak yang ditimbulkan dari dua hal tersebut. Modernisasi dan globalisasi tersebut. Yang diserang adalah generasi bangsa, terutama anak-anak. Nah, kebetulan saya mengajar di SDN, dan saya lihat karakter anak sekarang, karakter anak-anak pada zaman dahulu, khususnya pada saat saya sekolah dulu, itu sangat jauh berbeda. Karena pada saat dulu, kita sama sekali belum mengenal apa yang dinamakan dengan gadget, internet, laptop, dan media-media sosial lainnya. Nah, pada zaman sekarang ini, arus komunikasi dan globalisasi itu masuk secara luas, secara tidak terbatas. Nah, ini mengibatkan terjadinya berbagai dampak negatif itu akan semakin banyak masuk ke Indonesia. Terutama menyerang anak-anak. Anak-anak tentunya belum terlalu memiliki kemampuan penyaringan informasi secara baik. Nah, itulah fungsi kita sebagai orang dewasa, orang yang lebih paham tentang hal ini, tentang baik dan buruknya sesuatu itu, memberikan gagasan atau memberikan masukan kepada anak-anak agar lebih paham tentang makna penggunaan sesuatu, terutama media sosial ini. Nah, karakter anak sekarang itu sangat, kalau menurut saya, jauh. Jauh, sangat jauh turun dari karakter anak pada zaman dahulu. Kalau pada zaman dahulu, kita sangat menghormati guru. Kita kalau lewat di depan guru itu, kita bilang, tak baik, permisi pak. Anak sekarang, karena sering nonton TikTok, sering nonton YouTube, akhirnya malah sering terjadi itu, lewat di depan gurunya malah sambil lari-lari, sambil joget-joget. Kan itu aneh. Itu terjadi kebobrokan moral yang sangat, menurut saya, sangat-sangat hancur. Pertanyaannya adalah, mau dibawa ke mana bangsa kita oleh anak-anak kita nanti. Jadi itu menurut saya, Pak. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekali, maudin. Jadi, tantangan yang dihadapi oleh Anda sebagai seorang guru, guru milenial di zaman teknologi informasi begitu berat. Ingin terakhir, Pak. Silahkan, Nurul Fitriani. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani dari Kabupaten Sumbawa Barat, instansi di Sekolah Negeri Satu Maluk. Ya, terkait masalah tantangan saya sebagai seorang ASN dalam masa modern ini. Ya, silahkan. Ada gangguan? Ada gangguan, Nurul? Ijin menjawab, Pak. Sepertinya ada gangguan ya, Nurul, ya? Ya, boleh. Yang lain? Ijin, Pak. Menjawab. Silahkan. Putu, ya? Siap, Pak. Perkenalkan, nama saya Putu Yerman Saputra. Saya berdinas di SDN Tiga Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Bapak. Ya. Apa yang disampaikan Pak Muaydin, saya juga mau menyanggah, Bapak, sedikit ya, karena saya kurang setuju dengan apa yang dikatakan Pak Muaydin. Baik, Bapak. Selama ini, yang saya lihat, tantangan yang ada setelah ada survei dari beberapa dunia karena globalisasi atau 4.0 ini, akan ada beberapa pekerjaan yang hilang, Bapak, yang digurus oleh teknologi. Dan menurut saya pribadi, guru adalah salah satu, guru dan dosen, Bapak, adalah salah satu pekerjaan yang akan hilang jika kita tidak berkombinasi, tidak bersahabat, dan tidak mengaplikasikan teknologi ke dalam pengetahuan kita. Seperti itu, Bapak. Kurang lebih. Oke, ya. Baik. Bagus-bagus Anda sebagai ICN Millenial dalam merespon apa yang menjadi hal-hal yang saya tanyakan. Saya ingin bertanya lagi, apa problema pokok yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini, menurut pandangan Anda? Problema pokok yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Silahkan. Pengawas, silahkan dipantau, digilir, kalau tidak ada yang raise hand, digilir teman-teman untuk bisa merespon supaya diskusnya hidup. Silahkan. Pengawas, kalau tidak ada yang raise hand, bisa menunggu. Sudah ada yang raise hand, Pak? Ya, makanya pengawas, mana pengawas, pengamat, pengamat. Kalau bisa ya, adik-adik semua, masing-masing kelompok ya, ada wakilnya untuk memberikan tanggapan atau pertanyaannya. Karena ini Pak Kasat dibagi dalam empat kelompok. Jadi makin wakil, masing-masing kelompok bisa mewakilkan teman-temannya. Silahkan. Silahkan. Pak Budi, kalau tidak ada yang ngacung tangan, atau misalnya ngacung tangan itu saja, ditunjuk siapa saja. Silahkan. Siapa? Ya, lakukan. Pak Budi, ditunjuk. Oke, Mbak Epi coba. Epi Sukma. Silahkan. Silahkan. Yang disebut langsung merespon. Jangan berlama-lama. Harus punya kesigapan dalam merespon. Kalau tidak, itu jadi silahkan Pak Budi, sama pengamat lain, jadikan bahan untuk penilaian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Angkatan Nebu, kolompok 4. Ya. Saya dari instansi SDN Lemar Lempuh. Ya. Baik, saya akan mencoba menjawab. Problema pokok yang terjadi pada masa sekarang. Seperti dia yang terjadi di tempat kerja saya. Problema saat ini adalah keterbatasan jaringan. Sedangkan pada saat sekarang ini, kemarin pada saat COVID-19, kan belajarnya secara pembelajaran jarak jauh. Sedangkan, jangankan untuk jaringan telpon saja tidak ada, apalagi untuk internet. Nah, di sana kita kesulitan untuk pembelajaran jarak jauhnya. Nah, sehingga guru-guru di sana itu melakukan yang namanya kunjungan rumah. Jadi, setiap kami di sana itu melakukan kunjung rumah untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di instansi saya. Saya kira itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Saya ingin kita ulas ya tadi, yang kita sudah coba diskusikan ya. Jadi, teman-teman, ini sebuah peluang, tantangan pembangunan di Indonesia. Kalau kemudian kita lihat, waduh, Indonesia punya keunggulan dalam bonus demografi ya. Saat ini dari sisi populasi terbesar keempat. Pun demikian dalam pertumbuhan ekonomi kita, sebelum jatuhnya pandemi COVID-19, kita bisa 7% per tahun. Kalau kemudian kondisi itu berjalan bagus, maka kita pada tahun 2030 bisa menjadi 10 besar dunia, bahkan pada tahun 2050 diprediksi akan menjadi negara yang besar dunia. Kita bisa kelompok negara-negara yang disebut bridge. Ini sesuatu yang kemudian hanya bisa, kalau kemudian ASN-nya hebat-hebat ya. Di masa pandemi, ada juga kondisinya ini sebuah tantangan yang sekaligus peluang. Di pandemi ini mempercepat digitalisasi. Kalau kemudian kita tidak pandemi, mungkin adik-adik akan mengikuti di klub CPNS dengan cara tatap muka. Kita berhimpun di salah satu tempat, kemudian atasnya melakukan kegiatan-kegiatan fisik yang dalam bentuk kebersamaan secara fisik. Semuanya punya lebih kurang. Dengan pola seperti ini, melalui jejaring, melalui kondisi-kondisi teknologi informasi, dengan dibandingkan dengan tatap muka, semuanya punya lebih kurang. Indonesia going online, waktu dengan internet mencegah kegiatan tak produktif. Jadi sesuatu juga yang harus diambil, hikmahnya harus diambil kesempatannya. Tantangan real yang ada, pemerintahan itu atau pemerintahan yang lincah. Ada konsep sekarang yang disebut gail government. Kemudian literasi digital menjadi sesuatu tuntutan. Layanan publik responsif juga menjadi sesuatu yang dituntut terus oleh masyarakat, oleh publik. Mana mungkin kalau kemudian ASN-nya adalah ASN-nya yang tidak paham tentang digital, tidak mempunyai kemampuan dalam literasi digital. Nah, kebutuhan transformasi itu adalah dari sisi bagaimana kebutuhan untuk mengembangkan infrastruktur STM di sektor publik. Anda-anda adalah STM sektor publik. Anda-anda kita semua adalah orang-orang yang mempunyai fungsi, ada tiga. Salah satu fungsi adalah pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat, guru siapa masyarakatnya, murid dan orang tua murid. Seperti itu. Jadi Anda betul-betul harus menjadi seseorang yang kemudian membentuk diri Anda sebagai pelayan, bukan priayai, bukan orang yang harus dilayani. Perbebunan pokok bangsa-bangsa saat ini, ya kalau Anda baca-baca berita, kewibawa negara kita juga ada rongrongan dari berbagai pihak, baik yang ada dalam republik kita sendiri maupun dari luar. Dari sendi-sendi perkuatan nasional, seluruh bangsa dunia global menghadapi yang namanya krisis ekonomi. Pandemi COVID ini tidak saja untuk daerah NTB, tapi secara nasional bahkan seluruh dunia merasakan. Amerika sekalipun kolab juga. Singapura yang katanya hebat juga kolab. Indonesia termasuk yang relatif kemudian kolab. Di kita, kabupaten, kota, termasuk provinsi saat ini betul-betul dari sisi anggaran, karena pun kita tidak ada COVID, kapasitas fiskal kita adalah daerah yang dengan kapasitas fiskal yang rendah. Nah dengan adanya COVID, mungkin adik-adik sudah mendengar apa yang namanya rasionalisasi, apa yang namanya reko-fusing, dan seterusnya. Perbebunan pokok berikutnya adalah terkait dengan intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Tadi sudah ada yang menyebutkan bagaimana pribadi-pribadi bangsa kita yang tadi menyebutkan contoh-contoh bagaimana anak-anak tidak kita saat ini seperti apa, itu sebuah krisis kepribadian yang juga menjadi sesuatu tantangan tersendiri. Problema tersebut hanya bisa terpecahkan kalau integritas, terutama ASN, negeritas saya, negeritas Anda, semuanya yang hari ini ada dalam tatap muka kita seperti ini, dan masyarakatnya bisa berubat serta mempenjiwa profesionalisme. Di satu sisi, bagaimana kemudian kita mempunyai faktor pendurung transformasi. Di publik administrasi itu membutuhkan berbagai hal, teknologi menjadi sesuatu. Kalau kemudian Anda tidak paham teknologi, mohon maaf, terpinggirkan kita. Jadi saya berharap Anda yang disebut sebagai ASN milenial adalah ASN, ASN yang kemudian ramah dengan digitalisasi. Karena ke depan semuanya dengan proses digitalisasi. Dulu mesin ketik menjadi sesuatu yang sudah hebat. Kemudian atasnya bergeser, ada laptop, ada komputer, dan seterusnya. Kedepan, teknologi yang lebih canggih dari itu juga harus sudah kemudian kita kuasai. Karena apa? Karena ekonomi dunia digital saat ini juga sudah menjadi warna baru dalam kehidupan bernegara. Saat ini berbagai macam komunitasnya telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Kalau tadi misalnya ada yang menyampaikan guru menjadi satu profesi yang penuh dengan tantangan dan bahkan mungkin dalam kesehariannya, dalam waktu ke depan akan tergerus. Mohon maaf, kita semua ini adalah sekarang sudah menjadi pegawai bank. Karena apa? Kita tidak perlu lagi ke bank bagi orang yang memang sudah paham dengan mbanking. Anda sudah menjadi pegawai bank sebenarnya karena ada yang mengatur entah itu Anda mau mendebat atau memasukkan dana dan seterusnya. Kita tanpa sadar sudah menjadi pegawai bank semua. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Kalau kemudian saya punya data. Orang-orang Indonesia, orang Indonesia seperti Anda saya, dalam satu hari itu menggunakan atau membabatkan teknologi digital selama 8 jam 36 menit. 8 jam 36 menit. Itu rata-rata orang Indonesia dalam menggunakan teknologi informasi. Mas Budi, berapa jam dalam sehari menggunakan teknologi informasi sedang-sedang memegang HP? Bisa 50 persen, Pak, dari satu hari ini. 50 persen, 12 jam. Bayangkan. Bahkan ada masyarakat kita, profesi tertentu, mungkin hanya karena tidur saja dia tidak pegang HP. Sehariannya dipegang HP. Kalau kita lihat sekarang jumlah penduduk kita 270 juta. Di Indonesia pengguna internet tahun 2020 sebesar 199 juta jiwa. Kalau jumlah penduduknya 270, maka berarti 73,7 persen pengguna internet di Indonesia. Dan hebatnya dari 73 persen itu, 2 persentasi terbesar, 27,9 persen itu adalah generasi Z. Generasi Z yang lahir tahun 97 sampai 2012. Anda juga, saya adalah termasuk generasi milenial ya. Anda lahir antara 1981 sampai 1996. Itu mengisi atau pengguna internet yang kemudian cukup dominan yaitu 25,83 persen. Siapa yang punya HP lebih dari satu? Banyak. Budi sendiri setahu saya waktu saya di BPSM dia punya tiga HP. Masing-masing HP dua nomor. Bayangkan. Siapa? Itu untuk ini Pak. Sekali HPnya Pak. Untuknya seperti itu. Karena kebutuhan itu Pak. Kebutuhan sudah. Jadi inilah kemudian yang menjadi sebuah fenomena kalau kemudian Anda sebagai ASN milenial, saya sebut milenial karena Anda lahirnya tahun 1896, itu kemudian tidak ramah dengan teknologi. Walaupun sesungguhnya, mohon maaf, ada juga kegiatan negatif dalam berinternet. Ini datanya tahun 2017. Mohon maaf, internet digunakan untuk pornografi. Paling tinggi, 19,778. Kemudian terkait dengan ras. Kemudian terkait dengan hal-hal lainnya. Ini dia. Judi juga bisa digunakan internet. Bahkan 7 persen. Fraud untuk penyalahgunaan. Dan seterusnya. Jadi hati-hati Anda teknologi-teknologi, tapi kalau kemudian atasnya teknologi digunakan untuk hal yang negatif juga dimungkinkan. Nah, teman-teman, dalam pembahasan kita, kita sampai pada sebuah pembahasan tentang pola pikir. Karena pola pikir ini yang akan menentukan sikap dan perilaku kita. Pola pikir itu akan menentukan bagaimana sikap dan perilaku yang dikendaki dan mana yang tidak dikendaki. Kemudian bagaimana merubah pola pikir, sikap dan perilaku yang dari negatif ke yang positif. Jenis-jenis pola pikir yang kemudian nanti kita akan belajar ke budaya kerja. Saya ingin sharing sama teman-teman. Apa yang Anda ketahui terkait dengan pola pikir dan apa yang Anda bisa berikan penilaian pola pikir ASN milenial dibandingkan dengan pola pikir ASN zaman dulu. Silahkan. Mas Budi nanti kalau menjelang 15 menit usai diberitahu ya, beri tanda ya. Oke. Siapa, siapa? Sari Wahyunita. Silahkan, kata yang ditunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Sari Wahyunita Diana. Kerja SDN 4 Akar-Akar, kelompok 2 angkatan 60. Seorang aparatul sipil negara adalah pelayan masyarakat yang mengabdi pada negara karena dalam bekerja, output yang harus dihasilkan oleh ASN bukan dalam bentuk profit, akan tetapi kepuasan masyarakat, hal tersebut bisa dalam bentuk fisik, infrastruktur maupun jasa. Mungkin hanya ini, Pak. Saya bertanyanya, apa yang Anda pahami tentang pola pikir dan bagaimana penilaian Anda pola pikir ASN milenial zaman sekarang dengan pola pikir dari ASN yang jadul? Kalau ASN zaman sekarang harus paham teknologi, harus menjadi ASN smart dengan teknologi karena segala sesuatunya selalu memakai teknologi, download, dan sebagainya. Sedangkan zaman dahulu tidak ada akses internet maupun Zoom meeting. Mungkin hanya ini, Pak. Tugasnya di mana? Di SD mana? Di SDN 4 akar-akar. Sebagai guru apa? Sebagai guru kelas. Oke, alumni mana dulu? Alumni STKUV Hamzar. Oke, ya. Makasih. Ada lagi yang mau sharing? Silakan. Ya, pengamat. Minta sama pengamat, Mbak Befri. Pak, tadi Pak. Mohon izin. Ya, silakan pengamat ditunjuk. Bisa saya, Pak. Nurul Fitriani. Nurul Fitriani, ya? Ya, silakan Nurul Fitriani. Ya, ada sebut itu. Sebenarnya, saya mohon maaf, Pak. Kota saya ternyata habis dari Bisa. Masuk pengamat. Ya, ya. Silakan Nurul. Kota saya yang banyak-banyak. Sudah banyak kemarin, tetapi karena banyak. Pak. Ya, silakan Nurul. Masalah pola pikir, tetapi saya memperyakinkan membentuk atau membangun cara berpikir seorang terhadap dirinya. Mahamudinya yang ada di sekitar. Oke. Masalah perbedaan pola pikir. PNS zaman dahulu dengan PNS milenial itu sangat jauh mungkin berbeda. Di mana orang yang dituntuk harus reponsir, inovatif, dan kreatif. Dan harus memahami psikologi. Mampu harus bisa bergerak. bagaimana karena tantangan kita tidak diam tetap. Akan terus berubah. Oke. Cukup? Ya, terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Mohon izin. Ya, saya mau izin. Mohon izin, Pak. Agus Mayati. Agus Mayati, ya. Kelompok 2. Silakan pengamat diatur supaya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agus Mayati. Saya instansinya di SDN Tiga Sukadana Kecamatan Bayat. Baik pola pikir kita sebagai ISN. Menurut saya, pola pikir kita sebagai ISN adalah cara pandang kita sebagai ISN untuk merespon setiap perubahan yang ada. Baik mulai dari diri pribadi kita, terus kita sebagai role model di lingkungan masyarakat. Yang lebih luas lagi, apa namanya, bangsa dan negara dan global. Menurut saya, pola pikir. Jadi kita sebagai ISN itu tidak apa namanya, tidak stagnan. Artinya kita harus merespon perubahan itu dengan merubah diri kita sendiri dulu. Baru kita apa namanya, sebagai role model kepada lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita bisa dari keluarga apa namanya, agar dapat merespon perubahan-perubahan yang terjadi ini. Agar kita tahu bahwa sekarang ini kan apa namanya, misalnya dunia sudah semakin masyarakat. jadi ada dampak positif dan negatif yang terjadi di sana. Jadi kita sebagai ISN yang harus mengedukasi masyarakat untuk apa namanya, menggunakan fasilitas internet ini bukan hanya untuk apa namanya, hal-hal yang tidak perlu. Artinya kita di sana sebagai big data untuk kita mengambil apa namanya, informasi-informasi yang berguna untuk diri kita. Sebagai contoh, sekarang kan masa pandemi. jadi kita bisa mengambil informasi-informasi apa namanya, di internet itu kita bisa memanfaatkannya, bisa kita untuk mengedukasi masyarakat, mulai dari jejaring sosial. Menurut saya gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bertanya ke Anda. Faktor apa yang menurut Anda membentuk seseorang itu punya pola pikir tertentu? Biasanya dari internal Pak, diri pribadi. Diri pribadi, bukan hanya dari internal. Faktor keluarga juga menentukan pola pikir kita Pak. Apalagi? Masyarakat juga bisa menentukan pola pikir kita Pak. Mungkin itu Pak. Silahkan yang lain. Terima kasih. Silahkan yang lain. Dari kelompok tiga ini, masih sepi ini. Kelompok satu Pak Zul. Kelompok satu. Langsung ditunjuk. Pak Zul. Pak Zul. Marhamah. Ditunjuk langsung orangnya Pak Zul. Marhamah. Silahkan Marhamah. Marhamah ini perempuan ya? Iya Pak, tapi sinyalnya pergi. Pergi pulang pergi nih Pak. Ayo silahkan. Bisa? Bisa, bisa. Rangkos suaranya. Cepat, cepat. Coba diulang Pak pertanyaannya. Silahkan Anda menyampaikan tentang pemahaman itu tentang pola pikir. Kemudian hal-hal yang membentuk pola pikir seseorang itu apa saja. Pemahaman tentang pola pikir bisa disebabkan oleh lingkungan Pak. Itu faktor yang membentuk. lingkungan, kondisi lingkungan, serta keluarga. Seperti yang dikatakan Pak Mayadi tadi. Anda merasa diri Anda punya pola pikir yang siap menjawab tantangan zaman enggak? Siap. Apa? Yang dominan pola pikir Anda itu apa? pola pikir yang seperti apa yang ada dalam diri Anda sehingga Anda merasa siap untuk menerima tantangan. Bagaimana? Putus-putus Pak suaranya, Pak. Oke, dicara yang lain, Pak Zul. Pak Zul. Pak Satrio mungkin dari keempat 3 silahkan. silahkan. Pengamat putus dilakukan penilaiannya pengamat dengan takipan dari para peserta ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya pola pikir yang membuat ASN itu maju adalah mungkin tantangan ke depannya. Kalau dulu ASN itu lebih dipandang untuk dilayani tapi sekarang ASN itu dituntut untuk melayani. Mungkin itu, Pak. Dari saya. Aktor yang mempengaruhi atau membentuk pola pikir itu apa menurut Satrio? Tantangan ke depan, Pak. Seperti laju dari informasi yang semakin cepat saat ini. Jadi ASN itu dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih tepat dan akurat. itu, Pak. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, ya. Ya, makasih. Jadi, oke kita lanjut ya. Ini ya, apa yang kemudian pernah disampaikan oleh Presiden kita, Pak Jokowi pada pidato tanggal 14 Juli 2019 dalam pidato tentang visi Indonesia, beliau menyebut tidak ada lagi pola pikir lama. Semuanya harus berubah. Tidak ada lagi pola pikir lama. Tidak ada lagi kerja-kerja linier. Tidak ada lagi kerja-kerja rutinitas. Tidak ada lagi kerja monoton. Tidak ada lagi kerja di zona nyaman. Semuanya harus berubah. Nah, kita-kita juga harus berubah. Selama ini kita sulit sekali berubah. Karena apa? Karena kita merasa hebat, merasa pintar, merasa tidak punya masalah. Tidak mau merubah walau tahu caranya, takut perubahan akan membawa dampak negatif. Kita duluan takut atas sebuah perubahan yang kemudian kita khawatirkan terjadi. Atau duluan takut tidak berhasil. Tidak tahu cara yang benar untuk berubah. Kemudian bisa juga karena teknik modifikasi miliknya yang salah dan di satu sisi tidak ada taguran dan sanksi serta pembiaran adanya pembiaran oleh pimpinan. Itu yang kemudian menyebabkan pola pikir itu kemudian tidak berubah. Pola pikir itu bersentral pada potensi SDM. Nah, karena bersentral pada potensi SDM, maka dia menjadi faktor yang sangat utama, jadi unsur yang utama, semua unsur manajemen. Unsur manajemen kalau yang sederhana kan main money, material, metode. Disebut pertama main SDM. Karena SDM itu bersifat fundamental dan strategis. Tidak ada satu pekerjaan pun tanpa campur tangan manusia. Berhasil tidak hanya suatu pekerjaan bergantung pada faktor manusianya. Pola pikir merupakan proses mental seseorang yang respon dan permaknaan tentang situasi dan kondisi yang dihadapi tentang sesuatu pemikiran baik dan buruk yang dihadapi. ini proses mental. Tidak bisa wujud-wujud orang terlihat sikap dan perilakunya tanpa sebuah proses panjang dari pola pikirnya. Pola pikir perubahan individu dari sesuatu yang dinamik kurang baik jadi yang lebih baik. Kita, Anda, sosok-sosok dewasa yang sudah tahu mana batasan-batasan yang jelek, buruk, mana batasan-batasan yang kurang baik dan yang lebih baik. Pola pikir itu dalam satu terminologi disebutkan sebagai sebuah pemikiran bawah sadar yang telah tertanam. Jadi, tertanam dalam diri Anda dan mengakar dalam diri Anda dan terlihat dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Jadi, kalau orang dengan sikap perilaku sehari-hari itu bisa orang mengidentifikasikan oh, ini pola pikirnya seperti ini. Oh, dia seseorang yang kemudian bisa diklaim sebagai seorang yang punya optimisme. Oh, dia orangnya ini pesimis nih. Seperti itu. Dengan berbagai terminologi lainnya. Jadi, pikiran bawah sadar yang kemudian sudah tertanam dan mengakar. Ketika ada suatu masa yang atasnya dia meletup untuk dikeluarkan, keluarlah dia dalam bentuk sikap dan perilaku. Indonesia memiliki potensi besar, maka SN sebagai penelenggara ditutup di pola pikir, sikap, dan perilaku yang profesional. Kalau Anda tidak profesional, tunggu waktunya untuk kemudian tersisih. Pilihannya harus profesional sehingga bisa mewarnai. Profesional itu mempunyai kompetensi memandai kinerja tinggi, strategis yang tanggung jawab sebagai arti negara, di masyarakat, dan stakeholder lain. Jadi, tidak ada pilihan lain, kalau kemudian menjadi seorang SN yang diperhitungkan, maka Anda harus profesional. Pola pikir sebagai unsur strategis, perubahan pemikiran dari negatif menjadi positif, dari biasa menjadi lebih baik. Ingat, Anda bukan penguasa, tapi Anda adalah pelayan. Kalau pelayan itu, kalau kita sebut padanan katanya itu pembantu. Kalau pembantu lebih diradikalkan, penerbangan yang lebih kasar itu buddha. Jadi, kita ini pelayan, pelayan masyarakat. Kalau Anda buat sebagai guru, tadi saya ulang, maka publiknya itu siapa? Ya, murid dan orang tua murid. Kalau Anda bekerja di perkantoran, siapa? Publik Anda? Ya, masyarakat itu yang Anda layani. Ya, seperti itu. Jadi, perubahan aktivitas juga sebuah pola pikir dari ineficient menjadi yang efektif dan efesien. Kalau kemudian sekarang, kita dikelak seperti ini, oh ya, ada efisiensinya, ya, tetapi apakah kemudian efektif perlu dilepon evaluasi, ya, seperti itu. Jadi, semuanya ada persisienan. Pola pikir yang bangga dengan statusnya sebagai ASN. Anda harus menjadi orang yang sadar dan bertanggung jawab serta senantiasa berikhtiar menggapai prestasi dan memperbagi diri guna meningkatkan profesional untuk pengajian bangsa dan negara. Jangan cukup puas dengan kondisi saat ini, jangan cukup puas karena alhamdulillah saya sudah jadi pegawai, yes, itu wajib bersyukur. Tapi kemudian tadi, saya ingin memberikan kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya bagi publik, bagi masyarakat. Silahkan, jadi Anda upgrade diri. Jadilah sosok-sosok manusia yang bertumbuh. Oke, sekarang Anda rata-rata masih S1. Maka Anda harus pasang target dalam lima tahun ke depan, semoga saya sudah S2, kayak gitu. S2 melalui jalur apa? Melalui jalur beasiswa, jadi jalur tugas belajar. Nanti untuk meningkatkan pendidikan Anda ada dua jalur, tugas belajar dan izin belajar. Kalau tugas belajar itu Anda dibiayai. Kalau izin belajar, Anda membiayai sendiri dan tidak meninggalkan pekerjaan. Upayakan Anda yang masih-masih muda gunakan jalur tugas belajar, sehingga Anda dibiayai kemana saja. Pemerintah Provinsi NTP punya program beasiswa luar negeri ada. Jadi program-program lembaga donor lainnya juga banyak. Jadi Anda harus menjadi sosok pribadi yang bertumbuh gunakan. Kalau kemudian Anda tugas belajar, maka Anda harus sudah status sebagai PNS. Insya Allah tahun depan Anda PNS, katakan demikian. Maka kemudian dalam dua atau satu dua tahun kemudian Anda bisa ikut tes untuk dapat beasiswa, kemudian Anda sekolah. Program magister sekarang sangat mudah dalam pengertian. Durasinya menjadi singkat dulu yang namanya program S2 ya disebut dua tahun. Sekarang 18 tahun maksimal. Bahkan ada yang 18 bulan selesai. Bahkan ada yang hanya 16 bulan. Bahkan satu semesternya tidak lagi 6 bulan, tapi menjadi 4 bulan. Nah kalau tiga semester, maka cukup dia dengan waktu 4 kali 3. Satu tahun bisa. Apalagi kemudian kalau Anda mengikuti kegiatan tugas belajar dalam program-program yang double degree. setahun di dalam negeri, setahun di luar negeri. Jadi Anda punya link, Anda buka wawasan, Anda kemudian buka sejarah. Pola pikir yang bangga dengan status sebagai pegawai pemerintah. Tadi Anda mendapatkan jadi status sosial meningkat kalau itu pegawai negeri. Yes, memang. Tapi Anda harus sadar dan menjawab untuk menjaga nama baik diri dan nama ke tempat bekerja. Jangan hanya karena status pegawai negeri, terus membawa diri sebagaimana sosok-sosok yang kemudian harus dan hanya mau dihormati. SDM butuh perubahan pola pikir untuk menjadi profesional di bidangnya untuk membangun pemerintahan dan pembangunan sebagai wujud dari Nawacita. Siapa yang tahu Nawacita itu apa? Siapa yang tahu Nawacita itu apa? Tidak tahu Nawacita. Oke. Ini kurang baca. Ya, silakan. Cepat. Nawacita itu sembilan agenda strategis prioritasnya Pak Jokowi. Oke. Ya, makasih. Clear ya. Jadi, ada kemudian Nawacita nih. Sembilan agenda perubahan yang dicanangkan oleh Bapak Jokowi. Oke. Teman-teman, ini salah satu resume saya atas bentuk perubahan pola pikir. Jadi, pola pikir itu ditentukan, dibentuk oleh sistem genetika. Ya, walaupun ini kecil, tapi apapun itu, gen cukup mempengaruhi terbentuknya pola pikir seseorang. Kemudian pendidikan. Ya, pendidikan. Pendidikan juga mempengaruhi. Aku akan angkat harkat derajat umatku yang beriman dan berilmu. Itu janji Sang Alek. Jandi Allah. Jandi Tuhan. Jadi, kalau orang pendidikannya menengah, pendidikan dasar, tentunya punya pola pikir yang terbatas. Jika dia pendidikannya menengah, akan meningkat. Pendidikannya pendidikan tinggi, ya lebih meningkat lagi. Pendidikan tingginya pun dia, kalau dia diploma, seperti apa, kalau dia S1, seperti apa, S2, dan S3, seperti apa. Nilai-nilai keluarga juga mempengaruhi pola pikir seseorang, termasuk bagaimana kondisi lingkungan. Beberapa pengaruh lingkungan yang terekam dalam pikiran bahwa sadar, seseorang bisa positif dan juga negatif. Hati-hati dengan lingkungan Anda. Pengaruh lingkungan tersebut diantaranya adalah lingkungan keluarga, di mana seseorang sebut dibesarkan. Kalau Anda berasal dari keluarga yang kemudian betul-betul dalam adab-adab yang bagus, maka insya Allah Anda menjadi sosok-sosok pribadi yang santun. Begitupun juga lingkungan sosial, lingkungan adat-seseadat, lingkungan agama, pendidikan setelah lingkungan pergolongan seseorang, semuanya tersebut direkam secara permanen dalam pikiran bahwa sadar. Baru apabila darang masangan yang membangkitkan rekaman tersebut berbuka kembali secara utuh dalam bentuk apa? Dalam bentuk sikap dan perilakunya. Jadi, tidak bisa ujuk-ujuk. Tapi kalau kemudian Anda punya kemampuan untuk merubah bagaimana pola pikir, mudah-mudahan kemudian rasanya belum lagi terlambat. Oleh karena itu faktor dominan yang membentuk pola pikir seseorang adalah lingkungan di mana dia berada. Pastikan Anda berada dalam lingkungan yang bagus. Kalau Anda berteman dengan seorang pedagang parfum, maka Anda akan ikut harum. Kalau Anda berteman mohon maaf dengan pedagang ikan, maka Anda juga ikut bau amis. Seperti itu. Pola pikir ini dapat memicu pelaksanaan pekerjaan sekaligus juga sebagai penghambat pelaksanaan pekerjaan. Hati-hati. Saya kemudian mengidentifikasikan dan ini bisa nanti Anda tambah pola-pola dominan yang menjadi acuan utama seseorang dalam bertindak. Pola yang menetap dalam pikiran alam bahwa sadar seseorang. Pola pikir dapat menemukan bentuk sikap seseorang. Saya ingin ada volunteer dari Anda. Coba Anda merenung, Anda bercermin untuk diri Anda sendiri. Anda kalau di nilai-nilai itu Anda berada dalam jenis pola pikir apa. Apakah profeksionis, obsesif, pesimis, bergantung pada orang lain, dan seterusnya. Silahkan. Dua perempuan, dua lelaki. lelaki. Coba Anda petakkan diri Anda Anda di mana. Silahkan pengamat kalau belum ada yang resen langsung ditunjuk. Dari kelompok dua ya. Tri Ratnawati. Tri Ratnawati. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya Tri Ratnawati dari kelompok dua. Sama ya, nama kita ya. Saya Tri Budi Presiden dan Tri Budi. Anda pendidikannya Pak? Saya S1 pendidikan agama muda, Pak. Agama muda. Bertugasnya di mana? Di SDM Tiga Pemenang Timur, Pak. Alup di mana? STAB Kertaranjasa Kota Batu Malang. Oh, dari Malang. Anda aslinya orang mana? Aslinya orang Batu Malang, Pak. Jawa Timur. Oke, oke. Ya, ya. Saya beberapa kali ke Batu Malang. Oke. Ingin ya, Pak. Ya, oke. Silahkan. Kalau saya di sini sih kayaknya saya tipe orang yang mandiri, Pak. Oke. Mandiri. Iya. Apa alasannya Anda menyebut Anda surami mandiri? Sejak saya lulus kuliah, saya sudah mencoba untuk pergi merantau, Pak. Oke. Iya. Anda kapan? Anda selesai kuliah? Kapan? Saya lulus 2012. 2013 saya memutuskan untuk merantau ke Kota Jayapura di Papua dan baru kembali kemarin 2019 Pak Kanah mengikuti tes CPNS di sini. Dan puji Tuhan dapat lolos. Makanya saya balik lagi ke sini. Oke, oke. Tuh, siapa yang berani tuh? Cewek saya berani ke Jayapura itu. Luar biasa. Luar biasa. Bagus, Pak. Indah. Kota Papua memang indah. Toleransinya juga luar biasa. Toleransinya, Pak. Namun lebih indah lagi di NPB. Anda di mana? Saya di Lombok Utara, Pak. Tayung. Lombok Utara itu tercipta dulu dari serpian surga yang terserak di muka bumi. Oke, lanjut. Mandiri. Apalagi penjelasan Anda kenapa Anda mengklaim diri sebagai sosok yang mandiri? Karena pengalaman saya sejak saya merantau, saya berusaha walaupun tujuan dulu pertama tidak ada punya siapa-siapa, Pak. Saya di tempat rantau. jadi saya datang ke Papua waktu itu tidak ada yang namanya saudara, tidak ada yang teman, dan disitulah saya berusaha untuk bagaimana kita belajar hidup di tempat orang lain tanpa siapapun di sana. Mau tidak mau, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dan masyarakatnya, Pak. Luar biasa. Terkesan. Terkesan saya. Oke. Garang yang mandiri adalah seseorang yang tidak terlalu memikirkan perasaan orang lain dan berjalan sesuai pikirannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke. Setelah dia sosok siapa tadi namanya? Tri Ratnawati, Pak. Tri. Ya. Oke. Yang lain. Silahkan. Baik. Kelompok 1. Heri Irawan. Heri. Mana Heri? Mana Heri? Ya, Pak. Silahkan cepat, Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Irawan. Instansi Kabupaten Lombok Utara. Guru SD 33 Maja Tanjung. Saya lebih kepada jenis pola pikir realistis, Pak. Realistis. Iya. Kenapa Anda mengklaim dia sebagai orang realistis? Karena saya pola pikirnya itu ada dua. Menganggap bahwa pekerjaan itu adalah ibadah. Kemudian yang kedua bekerja itu secara profesional. Baik. Keren. Terus apa saja, Pak? Oke. Realistis. Seseorang yang berpikir realistis apa adanya dan dapat mengalahkan rasa takut terhadap hal-hal yang negatif terhadap sesuatu yang dihadapinya dan melihat sesuatu tanpa menggunakan emosi lalu dia mempersiapkan dan membuat rencana secara bertahap. Seperti itu? Sudah ada satu perempuan satu laki satu pasang lagi silahkan. Satu pasang lagi ya. Bisnawati. Eh sudah ya. Bisnawati. Saya yuk. Ya. Siapa silahkan. Yus Ningsih. Yus Ningsih. Mana Yus? Yus Rining Sih ya. Kelompok empat. Kelompok empat. Yus. Silahkan Yus. Mana Sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, kalau saya, kalau pikir saya adalah optimis. Kenapa demikian? Karena kemarin pas saya ikut tes CPNS sebenarnya saya nggak bisa lolos sebenarnya. karena nilai SKB saya balik ke nomor dua. Terus? Pas terakhir saya mau isi soal yang paling akhir. Saya mohon doa, berdoa sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan satu soal ini bisa. Saya bisa lulus. Karena umur saya sudah 35. 35. 36 sekarang. Ya. Sudah sekali. Ya. Saya mudah-mudahan lulus. karena ini cuma satu-satunya cara saya bisa mengangkat derajat hidup saya. Oke. Akhirnya pas terakhir keluar, suka yang nomor satu sudah kasih ucapan saham Anu. Kita maaf, Kak. Saya sudah melewati nil kakak. Ketanya-kata saya. 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 dos sekali, Pak. Ya. Saya. Ya Allah, harus selalu optimis supaya bisa lulus di tes kemarin. Oke. Jadi Anda mengklaim diri Anda sebagai seorang yang optimis. Ya. Orang optimis itu seseorang yang merasa percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin dan semua bisa dilakukan. Demikian. Oke. Satu lagi yang lagi. Baik, satu lagi yang lagi. Muhammad Suhaidi. 8 menit, Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Muhammad Suhaidi. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Buktinya dengan cara ini kan saya selalu optimis dari tes dari CPNS yang awal 2013 saya ikuti hingga sekarang lah saya menjadi CPNS. Nah, itu kan optimis optimis yang dari awal saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Walaupun di awal itu saya gagal tapi penakhirnya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, seperti itu, Pak. Ya. Jadi berapa kali Anda ikut tes? Berapa kali ya? Dari 2013 setiap tahun saya ikutin, Pak. berapa kali ya? Sampai Anda lupa Anda yang ikut berapa kali sampai lupa ya? Itu berkat. Ya, baik. Makasih, teman-teman. Ini dia maaf pola pikir ya. Perfeksionis itu seperti ini obsesif disini. saya berharap Anda bisa kemudian mengambil mencari insinus pola pikir yang bisa membackup membantu Anda untuk suksesnya Anda sampai dengan kejenjahan berikutnya ya. Jadi, bisa, di luar bisa tentu dengan berbagai cara yang Anda memaksikan menjadi sosok-sosok yang kemudian memaksikan bisa memberikan kemanfaatan. Oke, tadi sudah saya ditingatkan oleh pengamat tentang durasi walaupun saya juga bisa tidak tambahan karena tadi kita memulainya juga selama. Oke, tetap kita akan usai di jam 5. Oke, ini dia pola pikir ASN ya. Pola pikir itu ASN pengertiannya tadi sudah kita sampaikan adalah pola pikir dominan yang menetap di dalam bawah sadar seseorang ASN untuk bertindak sebagai pelayan publik yang profesional. Filosofinya dari dan untuk kembali ke masyarakat. Orientasinya Anda melakukan peran dan tugas tugas fungsi sebagaimana sesuai dengan peran tugas fungsi sebagai selama ASN. Apa peran tugas fungsi selama ASN? Ada tiga yang utama. Anda sebagai pelaksana kebijakan dan kedua sebagai pelayan masyarakat dan ketiga sebagai perkat NKRI. Bayangkan coba ada yang dari Malang dari Batu Malang merantau ke Jayapura kemudian akhirnya memutuskan untuk mengabdi di Lombok Utara. Dan ada banyak lagi cerita. Orang tidak hanya orang yang jadi dari Lombok Utara yang berhak menjadi pegawai di Lombok Utara boleh orang dari seluruh Indonesia. Termasuk Anda pun ketika nanti dipindahkan ke Jayapura ke Papua harus bisa harus mau. Karena kita sudah menandatangani sebuah format dokumen siap ditempatkan seluruh wilayah di WNKRI. Dan itu kan pernah ditandatangani Mohamad siap untuk dipindah ke Papua? Siap. Siapnya dengan berat. Siap. Siap dimana saja. Tolong Pak Zul nanti dicatat. Saya sudah catat Pak langsung ini. Segera sudah dimulai proses program hadir untuk negeri yang pindah ke Papua. Oke. Oke itu dia. Kemudian dari kinerja Anda harus adaptif profesional dan menjadi sesuatu yang human capital. Mudah-mudahan Anda bisa menyiapkan diri dan membentuk diri Anda sebagai orang dengan kinerja yang adaptif profesional dan human capital. Ya. Kemudian ini dia lagi. Oke. Simpulannya. Pola pikir. Nah ini waktu temannya Pak Zul Kepri kemarin menjadi ASN. Lupa ya. Anda harus berintegritas kompeten dan kemudian kerja sebagai ibadah. Kalau kemudian Anda sudah menempatkan prinsip kerja sebagai ibadah maka insya Allah selesalah dia urusan-urusan tadi. Sehingga yang tadi ngatakan gaji pegawai negeri kecil sedikit dia habis banyak dia sedikit dia cukup banyak dia habis ya. Untuk pensiun kita ada dan seterusnya seterusnya. Di masyarakat kita dilihat sebagai sosial jadi banyak hal yang memang memberikan kemanfaatan memberikan keberkahan dengan Anda telah menjadi PNS tapi banyak hal juga Anda harus tanda petik korbankan. Karena menjadi PNS itu ibarat menjadi seorang pemimpin adalah apa? Kesediaan untuk berkorban lebih. Kesediaan untuk berkorban lebih. Maka Anda harus punya kesadaran kesediaan untuk berkorban lebih. Itu yang dapat saya sampaikan pada pertemanan kita yang 2JP terkait dengan pola pikir ISN. Insya Allah pada sesi kedua kita akan bicara tentang kode etik tentang budaya kerja dan pada pertemanan ketiga kita akan melakukan pembahasan tentang manajemen ISN kaitan dengan perihidupan ISN. Silahkan kalau memang masih ada waktu pengamat bisa dibuka ruang tanya-jawab tapi kalau sudah waktunya mendesak karena ada jam berikutnya kita usahikan sampai di sini. Demikian lebih kurangnya mohon maafkan. Saya kembalikan kepada pengamat. Disilahkan. Izin Pak ya silahkan. silahkan di bukan bertanya ini cuma mau apa namanya ini di materi yang tadi tidak ada di sekolah piar dan LSM dan SDM ya nanti maksudnya untuk kita pelajari maksudnya bagaimana cara kita mendapatkan materi nanti saya beri sebetulnya materi sudah ada dibawa oleh dari manajemen dari BPSTMD Pak Rian ya Mas Budi sama Pak Zulkitri sudah ada di Mas Rian saya beri sejak awal ya karena biasanya dia jadi operator saya tapi karena tadi dia ada kesibukan saya yang langsung menang tapi materi sudah nanti saya share share ya saya tidak tahu kalau kalau kelas angkatan ini silahkan mungkin angkatan lain menggunakan materi yang lain saya silahkan ya oke ya nomor HP saya kalau kalian menanya secara jahat boleh 081 ya 081 836 3373 biasanya saya dihubungin 5 tahun kemudian kenapa 5 tahun kemudian mereka mengatakan betul Pak saya mulai menyesal menjadi seorang pekerjaan negeri silahkan ada yang mau ditanyakan belum tahu silahkan Pak Budi gimana adik-adik ada yang mau ditanyakan kalau tidak ada kita tutup tidak ada ya tidak ada itu ada dua dua kondisi pertama sudah mengerti kedua tidak tahu sama sekali tapi kita berhubung tiganya tiganya mikir kenapa jadi klinis oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Kasat Pol PP Bapak Tribudir ada banyak ilmu yang sudah kita tangkap adik-adik ya untuk kita pelajari dimana ada tantangan kita sebagai ISN milenial problem ISN ke depan pola pikir ISN sudah banyak sekali yang sudah kita pelajari ya saya sebagai pengamat juga ini belajar banyak disini Pak Kasat lagi dulu kita belajar terus terima kasih Pak atas diplomunya atas waktu yang diberikan kepada adik-adik ini mungkinan selanjutnya silakan ada yang mau melaporkan untuk berdoa Pak Ketua saya minta waktunya Pak Ketua sebentar informasi untuk Ketua ya mohon apa namanya atis ya kontrol temannya angkatan ini 60 ketika nanti ada pertanyaan berapa jumlahnya berapa jumlah yang laki berapa jumlah yang perempuan itu harus tahu ya oke ketua itu adalah wakil dari bandit penyelenggara oke lanjut penerimaan materi telah dilaksanakan laporan selesai terima kasih lanjutkan sesuai rencana untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini marilah kita sama-sama berdoa-berdoa menurut agama dan kegiatan kita masing-masing dimulai selesai istirahat di tempat gerak terima kasih Pak ya sama-sama diperkenan selesai Pak ya terima kasih banyak Pak kita tolong diaksenkan ya Mas Budi ya diaksen cepat ya Pak siap terima kasih terima kasih dulu Pak angkatan terima kasih ya sama-sama ya silahkan sudah tekan nomor WA saya kalau ada yang mau disampaikan japri silahkan japri ya silahkan semangat semua semangat ya oke terima kasih mulut ini mau bilang terima kasih sama-sama ya biasanya Pak kaset punya pantun itu ada pantunnya Pak kaset ya nanti kita buatin ya nanti kita buatin kantor BPS DMD juga oke ya Pak Pak lagi banyak kalau oke alhamdulillah alhamdulillah halo halo kalau yang selanjutnya itu apa dia LMS nya itu yang untuk hari ini ya kalau ada tugas berarti kan ada tugas tidak ada asinkron LMS kosong tugas kaitannya dengan agenda 1 ya masih agenda 1 Pak ya jangan sampai liwat itu maksimal maksudnya tidak ada Pak Budi selainnya hanya tugas mereka saja ya tidak ada tugas tanggal 18 ya berarti kita oke besok kembali ke kelas masing-masing ya ke kelompok masing-masing untuk hari Selasa 19 Oktober masih di pembelajaran agenda 1 ya sedikit Pak Budi izin untuk di kolabjarkan kebetulan tidak ada tugas ya untuk hari ini baik itu tugas individu maupun kelompok apa Pak Pak Budi untuk berkait masalah tugas yang untuk hari ini kalau tugas itu kan masih dalam situasi agenda 1 ya agenda 1 ya jadi tugas yang kemarin yang belum bisa diselesaikan sekarang jadi untuk materi yang selain dari video suara yang kemarin tidak ada tugas yang lain tugas yang dari agenda 1 saja kalau ada yang belum silakan selesai kan jangan sampai lewat agenda 1 ya tugas yang agenda 1 soalnya bingung di kolabjar untuk yang hari ini kirain akan ada tugas lagi dia sudah mengarah ke kemuatan teknis substantif tembaga kalau itu sepertinya dia ada itu masuk dalam agenda 1 itu dia adalah dosen dari luar atau dari sumber dari luar intinya terkait tugas-tugasnya tetap narasumber atau WIWI itu kalau mau kalau mau dikasih tugas sama saya sama Pak Budi tidak apa-apa tidak usah tugas yang kemarin kalau ada yang mau kita kasih nilai bukan cukup Pak apa tugasnya Pak Budi kalau kita ini tugas apa ya timlok disiplin aja kalau disiplin sebagai PNS seperti apa itu divideokan undang maulid mungkin atau undang Pak Budi itu maulid oke itu Pak Budi oke dah ya izin kalau gitu adik-adik ya teman-teman semua teman pengamat yang lain yang hadir di sore hari ini saya izin dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Budi dan Pak Jum sama-sama